Intro Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar program vaksinasi COVID-19 bagi para anggota DPR, pegawai, keluarga pegawai, dan anggota serta seluruh pekerja yang beraktivitas di lingkungan internal Sejen DPR RI. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Ditemui saat meninjau langsung proses vaksinasi COVID-19 di Pustaka Loka, Gedung Nusantara 4, DPR RI. Ketua BURT DPR RI, Agung Budi Santoso menyampaikan, ini merupakan kali kedua di DPR melaksanakan vaksinasi. Guna mendukung, pemerintah segera mencapai target herd immunity. Agung berharap, ke depan vaksinasi COVID-19 di DPR dapat dibuka untuk masyarakat umum dengan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Terkait kuota vaksin yang belum tercapai, Agung menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal DPR RI. Antusias tinggi mereka, tapi karena ngantri ya kesian kan? Nah, saya tentunya perlu bicara dengan Pak Sekjen, bagaimana kalau ini juga kita umumkan kepada masyarakat umum, yang ingin vaksin di DPR, rumah rakyat. Elisa dan Teddy, TVR Palomen, melaporkan.